teman-teman ini hasilnya ya ada empat mangkuk ada kuah dan ini yang di piring punyaku ini tiga punya nenek anak majikan dua oke teman-teman terima kasih sudah menonton video aku jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe terima kasih bye-bye assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan aku assalamualaikum nah teman-teman semoga kalian disana selalu diberikan kesehatan kelancaran rezeki dan sukses selalu amin nah di video kali ini teman-teman aku mau masak mie goreng ya teman-teman ala-ala aku ya nah mie gorengnya aku pakai mie kering ya ini mie Taiwan seperti ini di Taiwan bermacam-macam mie kering banyak ya teman-teman tapi di rumah adanya ini aku pakai ini ya teman-teman pelengkapnya adalah ada kopis ada wortel ada ayam yang sudah aku marinasi dengan bumbu ya ada itu cumi ada daun bawang seledri ada bawang merah dan bawang putih teman-teman oke teman-teman mari kita masak aku mau rebus dulu mie nya ya ini udah aku sediain air ya nah mie goreng nanti ditemani kuah ya teman-teman dan ini ada itu daging kambing ya teman-teman ini yang udah dipotong tipis-tipis seperti ini nanti dimasak kuah ada ini aku kasih jahe nanti bumbunya penyedap rasa ya teman-teman udah gitu aja sama sedikit garam oke aku masak untuk empat orang ini ini dipotong kayak gini ya biar nggak terlalu panjang empat orang pakai empat lembar gini ya teman-teman airnya kurang teman-teman kita tambahin ya itu air kuahnya sudah mendidih aku mau tambahin ini ya teman-teman kaldu bubuk sedikit garam karena ini dagingnya tipis-tipis banget ya teman-teman jadi masaknya cuman begitu dimasukin mendidih langsung dimatikan apinya ya teman-teman kalau ini dimasak lamaan dagingnya jadi alot Nah makanya masaknya harus sebentar aja kita tambahkan sedikit minyak teman-teman biar nggak lengket ya karena nenekku udah nggak punya gigi jadi masak minyak agak lembekan ya teman-teman kalau yang punya gigi si asal mateng gitu jadi kenyal kenyal minyak enak ya nah minyak udah kurbus teman-teman sisihkan dulu ya nah di minyak aku tambahin kecap ya teman-teman biar nanti kita goreng dulu bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman batang daun bawang bagian putihnya juga masukkan ya teman-teman masukkan gotelnya batang seletri ya teman-teman karena ini dia belinya kuat-kuat masukkan sayur kolnya masukkan sayur kolnya di sini kita tambahkan air ya tutup dulu biar maten ayam yang udah dimarinasi ya teman-teman tambahkan garam secukupnya masukan cumi, karena cumi jangan dimasak lama-lama ya, nanti beras sekalian masukkan uilnya, bukan daun bawangnya aduk-aduk sampai merata seharusnya ditambahkan telur ya teman-teman kalau ada telur, tapi hari ini lagi suruh beli tapi belum datang telurnya atau nanti keburu atau enggak, kalau keburu ya kita korek-korekin telurnya lalu dicampur aja ada ayam, ada cumi ya rasa cukup nah penampakannya seperti ini karena orang sini kan enggak suka terlalu medok jadi kecapnya aku cuma pakai sedikit aja jangan lupa diicipin rasa oke ya rasa teman-teman smirkan Ambil sedikit kecap lagi Agak terlalu asin Asinan Untuk sayurannya Terserah kalian ya teman-teman Mau pakai kopis atau caesim Atau sayur lainnya Terserah apa saja bisa ya Karena disini Sayuran sudah habis semua Tinggal kopis juga Cuma sedikit Jadi ini saja Seadanya yang ada di rumah Nah segini Untuk empat orang ya teman-teman Aku Nenek Anak-nenek ada dua disini Karena ini pakai daging ayam Jadi sekalian aku Bisa makan ya Jadi nggak harus masak dua kali Ya biar tanah dulu sebentar ya Aku mau masak ini ya teman-teman Ini udah mendidih Aku mau masukkan daging kambingnya ya Ini daging kambing tipis-tipis banget Jadi kalau nanti airnya sudah mendidih Langsung matikan Jangan kelamaan Sebentar biar mendidih dulu Biar agak mateng ya Nggak terlalu mateng banget nanti Tapi nggak boleh terlalu lama teman-teman Nanti itu dagingnya jadi alok Asal mendidih aja Kita matikan Nah begini ya teman-teman Tapi dagingnya masih gitu Sudah mendidih ya Kita matikan Nah ini juga Kira udah mateng ya Tinggal nunggu anak nyenek Belum Yang satu lagi keluar Belum pulang Yang satu Belum keluar dari sana Oke teman-teman Saya kira ini sudah cukup ya Udah mateng Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye-bye Bye-bye